Tribuners di Kemang, Jakarta Selatan, banyak tempat nongkrong yang menarik. Satu di antaranya ada di kolam, Tribuners. Kafe ini cukup unik dan berbeda dengan kafe pada umumnya. Lantas apa yang membedakan, rekan kami, P.B. Adeliana, akan melaporkannya untuk Anda. Silakan, rekan P.B. Ya, Tribuners, bagi Anda yang ingin mencari tempat nongkrong asik dengan suasana yang berbeda di kawasan Kemang, mungkin di kolam bisa menjadi salah satu pilihannya, begitu. Nah, di kolam ini merupakan sebuah kafe yang ada di Kemang Selatan, di mana mereka menawarkan suasana makan sambil bersantai di tepi kolam berenang, begitu. Nah, jadi di sini, kalau kita masuk ke sini, suasananya itu seperti sedang berada di sebuah fasilitas kolam berenang dengan beberapa flottis atau pelampung berwarna-warni di atasnya, begitu. Nah, sementara di samping kolam sendiri diisi dengan sejumlah kursi dan meja yang menjadi tempat makan untuk pengunjung. Nah, memang kalau kita datang ke sini, kita bisa melihat bahwa suasana dan juga tampilan dari di kolam ini cukup instagramable dan juga menarik begitu, Tribuners. Kalau ke sini, kita bisa lihat tepat di samping kolam berenang terdapat sebuah bangunan berwarna putih dan biru, di mana bangunan tersebut terdiri dari dua lantai. Untuk lantai pertamanya diisi untuk area kitchen dan juga lantai keduanya diisi untuk tempat makan dan minum pengunjung. Nah, walaupun kita berada di dalam ruangan tersebut, namun kita tetap bisa menikmati pemandangan kolam berenang dari atas, begitu, Tribuners. Nah, salah satu tempat favorit di sini tentunya di tepi kolam berenang, karena di sini kita bisa menikmati berbagai makanan dan minuman sambil bersantai-santai di tepi kolam, begitu. Nah, untuk menunya sendiri, kafe di kolam ini menawarkan berbagai menu yang beragam, mulai dari makanan dan juga minuman seperti ada mocktail, kemudian juga ada cocktail, soft drink, teh, kopi, dan juga aneka, snack manis, dan juga asin, kemudian ada rice bowl, ada stick, dan juga barbecue, dengan harga kisaran mulai dari penangnya sendiri. Memang di sini sebetulnya bisa dipakai untuk berenang, begitu ya. Jadi, para pengunjung yang datang ke sini diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas kolam berenang tersebut selama melakukan pemesanan di kafe, di kolam sendiri. Menurut wawancara kami dengan salah satu petugas di sini, memang pengunjung dipersilakan untuk berenang, namun dengan syarat melakukan pembelian menu minimal 150 ribu, begitu, Tribuners. Dengan begitu, nantinya Anda bisa bebas menggunakan fasilitas kolam berenang, dan juga dilengkapi dengan fasilitas kamar bilas atau kamar mandi, begitu ya. Nah, sementara untuk makanannya sendiri, kemarin kami mencoba secara langsung, kemarin kami mencoba seporsi rice bowl yang cukup menarik, yaitu rice bowl dengan varian isi ikan dori dan juga sambal dabu-dabu yang harganya 45 ribu, Tribuners. Ini sudah disajikan lengkap bersama dengan telur mata sapi dan juga sayur-sayur yuran. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!